Banyak fotografer Indonesia yang ngajarin gue gimana caranya foto produk Dari situ mereka ngajarin gue Daripada lu foto produk, mendingan lu foto makanan Akhirnya gue diajarin Jadi gue diajarin foto makanan Dan dari situlah gue mulai suka dengan Menata makanan, make upin makanan Terus Akhirnya gue dikasih Sebuah artikel di majalah Clara Kayaknya lu juga deh Iya kan? Kalau gak salah kita bareng atau gimana Jadi gue dikasih setiap bulan untuk menulis di majalah Clara Menulis dan juga foto makanannya Jadi Yudnilut tulis Setiap bulan resepnya Kata-katanya dan juga fotonya Nah dari situlah momentum Gue belum pernah ke mall Tiba-tiba diberitain orang Eh Chef Yudha ya yang nulis di majalah Clara ya Gimana tuh rasanya? Itu gue belum masuk TV loh, jadi ada yang baca ternyata Karena zaman itu memang semua orang baca majalah Dan mereka yang baca majalah nyobain resep gue tuh effort banget kan pasti Jadi gue merasa, wah ternyata majalah gokil juga ya Jadi dari majalah tiba-tiba datanglah opportunity untuk Zaman dulu belum ada YouTube Zaman dulu adalah kayak segmen di TV kayak di TransTV Akhirnya gue mencoba disitu Sampai akhirnya gue dapet cooking show pertama gue Si Urbancook itu di Kompas TV Oke, gimana ceritanya lu dapet cooking show itu? Ceritanya ya geng kita lah Waktu itu Ray Jensen, Isa Ora dan juga Odi Jamil Jadi gue itu kenal Odi Jamil di audisi Masterchef Kita berdua audisi untuk masuk menjadi kontesan Masterchef season pertama Cuma gak boleh masuk gara-gara kita bukan amatir Iya, harus amatir kan Karena Masterchef harus amatir Jadinya gue sama Odi kecewa Tapi kita malah berteman Akhirnya Si Odi itu Pertama punya cooking show sendiri Terus dia ngenalin gue ke produser gue Dan akhirnya disitulah gue punya cooking show sendiri Namanya Urbancook Oke, yang jalan sampai sekarang Yang jalan sampai sekarang dan juga Itu yang membuat gue sebesar sekarang Dan setelah itu lu bisa dari TV Lu berhari Kan sekarang kalau TV Gue sih udah lama banget jujur gak nonton TV sih Gue lebih nontonnya kayak Youtube Gitu kan Nah lu gimana peralihan dari TV Sampai akhirnya bisa sekarang punya Youtube channel nih Jadi 5 tahun yang lalu kalau gak salah Kokiku TV mengkontak gue untuk Membuat kolaborasi Youtube channel Zaman dulu tuh belum ada Youtuber Yes Jadi gue termasuk cukup yang awal-awal Itu bukan karena gue mau Tapi karena gue diajak untuk collab sama Kokiku TV Dan dari situlah mulai kerjasama Dan akhirnya gue dibuatin channel Yuda Bustara Akhirnya sampai sekarang kejadian Dan resep-resep yang Bisa dilihat di Youtube Ya itu resep saya dibantu dengan produksi Kokiku TV Oke, terus lu kan disini Masaknya masak-masak yang simple Yang viewer-viewer bisa Bikin juga di rumah Sebenernya masakan restoran Tapi dibuat di rumah Tau gak sih makanan yang paling hits Youtube gue apa? Apa? Salat Hogben Salat Hogben Iya tapi enak sih Gue tau gak itu Itu bener-bener monumental banget Sampai CEO-nya Hogben calling gue Seriusan? Seriusan Dan akhirnya minta input ke gue Karena semua makanan Hogben udah gue copy Kayak ekrol, ceket katu, salad Hogben, beef teriyaki Semuanya udah ada Sampai akhirnya gue mendapatkan suatu telepon Suatu hari Mas CEO-nya Hogben pengen ketemu Pengen ngobrol Akhirnya ngobrol lah gue Akhirnya come up dengan Mereka minta input untuk makanan sehat Seriusan? Gue imagine Hogben-nya malah marah gitu Oh enggak? Ternyata dia malah kerja sama Malah kerja sama akhirnya Nice Jadi diambil positifnya Sekarang di Hogben ada namanya Pengganti nasi alias Shiratake Keren ya? Iya nih resep salad ala Hogben Resep chicken roll Itu sih yang gue suka Jadi orang concern ke gue Untuk minta input Gimana supaya produknya mereka lebih Dikenal sehat atau enggak Membuatnya lebih sehat lagi Untuk masyarakat Oke Dan lu sekarang Gimana menurut lu Sekarang kan yang Kalau kemarin Yang tadi lu bilang Belum ada youtuber Waktu jaman lu mulai Masih jarang banget lah Apalagi di Indo gitu Dan sekarang kan udah Banyaknya luar biasa nih Youtuber-youtuber Dan bukan di dunia masak doang kan? Emang udah masanya sih berubah Gue juga udah gak punya TV sebenarnya Jadi TV gue itu udah konek ke internet doang Jadi emang Gue 100% tuh nonton dari Youtube Seru aja sih ngeliatnya Jadi banyak yang berkreativitas Walaupun gue lebih suka Nonton ibu-ibu rumah tangga Yang masak dengan Sincirnya Dengan Apa adanya Karena emang resepnya real Daripada orang yang Pengen jadi chef gitu Kadang-kadang malah Resepnya jadi pretentious Kayak misalkan Nasi goreng foie gras lah Apalah Gue malah gak suka yang kayak gitu Gue malah lebih suka kayak Resep nasi goreng pete Yang Direkamin cuma pake HP Nokia gitu Kayaknya bukan Nokia juga sih Pokoknya pake HP yang jaman dulu Tapi resepnya bener-bener Legit banget gitu Gue lebih suka yang kayak gitu Jadi seneng lah jaman sekarang Kalau gue mau liat inspirasi juga gak perlu Jauh-jauh beli majalah gitu Tinggal liat Youtube doang Yes Dan Lu Menurut lu gimana Lu sekarang yang Pastikan udah dibilang jadi Celebrity chef Amin Ini title celebrity chef sebenernya Lu lebih kemana Lu lebih ke celebrity Apa ke chef Gue itu adalah Chef yang Happen to be on TV Sebenernya Jadi kayak Memang saya Tidak Bukan dari kecil Aku pengen jadi celebrity chef Tapi sekarang banyak sih Yang begitu sih Nah itu dia masalahnya Banyak orang yang Mementingkan fame sebenernya Kalau kayak gitu agak susah sih Karena Lu akan melakukan apapun Demi fame jadinya Jadi Kalau bisa Lihat apa passion lu Lalu fokus di situ Karena passion gue emang Masak dari kecil Yaudah gue masak doang Tapi entah kenapa Orang suka Jadinya ya terkenal Cuman Celebrity chef itu Sebenernya gak masalah sih Jadi kemarin gue tuh ke 50 best Di Singapura Dan Ada satu pertanyaan Yang gue tanya Yang gue sama teman gue tanya Gue nanya ke chef Daniel Ham Oke Chef nomor satu Ranking nomor satu Di dunia Iya tahun lalu Dari Eleven Madison Park Dari Eleven Madison Park New York Kita nanya gini Apa pendapat chef Tentang celebrity chef Atau enggak Orang Yang baru Ikut kontestan Master chef Tapi ngaku-ngakunya chef Terus dia cuman bilang Sebenernya Apapun passion lo Chef itu banyak jenisnya Mau masak di industri bisa Mau masak di TV bisa Dan gak semua orang bisa melakukan semuanya Jadi gak Belum tentu juga Chef yang restoran bisa masuk ke TV Yang TV bisa masak beneran Jadi emang chef itu banyak jenisnya Jadi terserah lo mau jadinya apa Karena gak semua orang bisa semuanya Iya sih Kayak Gue kemarin waktu lagi ide mau bikin di Youtube channel Terus gue mikir kayak Gue kalau misalnya Gue kalau misalnya gue masak Kayak resep-resep kayak begini gitu Kayak yang lo masak Itu pasti gak kena ke audiens Sebeda banget sama lo yang itu Karena kan lo You're good Kayak pembawaannya Segala macemnya Itu lo jago kan Kalau gue Kayak pembawaannya 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 Terima kasih.